Dan saudara sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Busur 6. Personel Polsek Pelabuhan Nusantara Pare-Pare sening siang menggagalkan upaya penyelundupan sabu dengan modus memanfaatkan jasa buruh angkut. Petugas awalnya mencurigai dua ember besar yang diangkut dari kapal ke terminal kedatangan itu. Saat diperiksa, isinya ternyata sabu seberat total 11 kilogram. Kedua buruh pun langsung diperiksa untuk mengetahui siapa penumpang yang memiliki barang haram itu. FA menundukan kepala saat dihadirkan dalam rilis kasus di Polresta Besurabaya. Pemuda 28 tahun itu malu karena ulahnya merekam wanita yang sedang mandi di pergoki korban yang tak lain tetangga kosnya sendiri. Total ada dua penghuni kos yang jadi korban. Dan hasil rekamannya disebar ke teman-teman pelaku. Ia pun dijerat undang-undang pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polisi menggelar olah TKP kasus pencurian tempat duduk dan besi penyangga di Tribun Stadion Jember Sport Garden, Jalan MH Tamrin, Ajung Jember. Diduga pencurian yang berulang kali itu akibat lemahnya pengawasan usai gelaran pekan olahraga Provinsi Jawa Timur beberapa pekan lalu. Terakhir, tiga pelaku yang tertangkap basah saat beraksi ternyata berstatus pelajar. Kedepan, petugas akan memperketat keamanan. Detik-detik aksi perampokan bersenjata tajam di sebuah apotek di Jalan Sutomo Ujung Medan terekam CCTV. Terlihat, pelaku yang datang seorang diri langsung mengacungkan senjata ke arah penjaga apotek sebelum merampas ponsel korban. Tak ayal, rekaman perampokan yang terjadi Jumat lalu itu viral di media sosial. Korban pun sudah melapor ke polisi. Kamera CCTV juga merekam aksi penipuan yang menimpa seorang nenek di Jalan Melur Raya, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Awalnya, korban yang berjalan sendirian tak jauh dari rumahnya tiba-tiba dihampiri sebuah mobil. Tiga pelaku turun dan mengimingi nenek 78 tahun itu untuk mendapat sumbangan hingga mau ikut ke dalam mobil. Disitulah para pelaku menggasak dalam emas korban senilai 20 juta rupiah. Kasus penipuan ini masih diselidiki polisi. Aksi pencurian motorsport milik karyawan sebuah kafe di kawasan pusat jajanan Greenville Kebonjuruk, Jakarta Barat juga terekam CCTV. Pelaku dengan santai beraksi pada dini hari saat korban menginap di dalam kafe. Korban baru sadar motornya hilang setelah melihat rekaman kamera pengawas. Korban pun sudah melaporkan kasus curanmor ini ke polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!